Ketua DPD Golkar Kota Padang, Wahyu Iramanaputra, tawaran mulai datang pada Jumat malam. Meski ingin mengungkap nama-nama, namun ia menyebut pemberi tawaran merupakan mantan anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang saat ini mendukung salah seorang calon ketua umum Golkar Munas Jakarta. Ia mengaku ditawari uang jika bisa memberi mandat untuk menghadiri Munas Golkar Jakarta yang sedang berlangsung. Dua tawaran serupa kembali diterimanya pada hari Sabtu malam dan Minggu dini hari. Penawar bahkan berjanji akan memberi uang muka 50% saat penerima mandat sampai di bandara. Uang akan dipenuhi jika sudah hadir di Munas. Ada Jumat malam, sudah mulai masuk telepon-teleponan dari orang-orang yang memukul seseorang. Saya sudah menawarkan 50 ribu dolar atau 500 juta bagi ini bisa memberi mandat. Jadi, cukup hari video, penanggungan dari cukup hari masyarakat, sudah menjadi sekitar.